Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari, Umat Allah yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus Beberapa hari ini kita mendengarkan Injil Tuhan yang berbicara tentang berbagai macam tindakan mengasihi Antara lain tindakan mengampuni Bacaan Injil minggu yang baru saja lewat, hari Minggu Biasa ke-23 Berbicara tentang pengampunan yang tidak ada batasnya Bukan hanya tujuh kali, tetapi tujuh puluh kali tujuh kali Hari ini kita juga akan mendengarkan tentang kisah Yesus yang mengampuni seorang wanita yang dianggap pendosa oleh masyarakatnya sendiri Sambil menangis wanita ini datang kepada Yesus Ia kemudian membasahi kaki Yesus dengan air matanya Kemudian menyikannya dengan rambutnya sendiri Mencium kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi Tindakan yang sebenarnya memunjukkan kerendahan hati dan penyesalan yang mendalam Singkat cerita Yesus akhirnya mengampuni dosa-dosanya Menyuruhnya ia untuk kembali pulang Dan dengan pesan untuk tidak berbuat dosa lagi Saya yakin ia pulang dengan hati yang gembira Hati yang damai dan hati yang penuh dengan sukacita Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kadang dalam masyarakat kita Atau dalam keluarga kita sendiri Atau bahkan dalam kehidupan menggereja Kita sangat akrab yang namanya Sanksi sosial Sanksi sosial itu sendiri dapat dimengerti sebagai suatu tindakan Atau bahkan hukuman yang sengaja diberikan kepada mereka yang dianggap telah menyimpang Atau telah berbuat suatu kesalahan Bentuknya bisa bermacam-macam Entahkah ia diekskomunikasi Dikeluarkan dari lingkungan tempat tinggalnya Tidak dianggap sebagai anggota keluarga kelompok Atau bahkan juga dalam bentuk yang paling umum yakni Ia digosipkan Tindakan-tindakan kesalahan-kesalahannya itu menjadi bahan perbincangan Bahan cerita dari banyak orang atau masyarakat Nah, pada prinsipnya Sanksi sosial ini normal dan ada di mana-mana Tujuannya pun baik Yakni untuk memberikan efek jirah Atau sebagai sarana pembelajaran Bagi pihak yang diberikan sanksi Atau mungkin bagi anggota masyarakat lainnya Tetapi kita perlu akui bersama Bahwa terkadang yang namanya sanksi sosial ini Karena terlalu berat Bukannya membantu orang untuk keluar dari masalahnya Tetapi justru semakin menjerumuskan orang dalam keterperukan diri Atau bisa jadi sanksi sosial yang saking besarnya Mengantar orang pada gambaran diri yang begitu negatif Sehingga ia merasa bukan lagi bagian dari kelompoknya Dan akhirnya ia memisahkan diri dari kelompoknya Padahal sesungguhnya bukan itulah yang ia butuhkan Bisa jadi dari lubuk hatinya yang paling terdalam Sebenarnya ia ingin memperbaiki dirinya sendiri Situasi semacam inilah yang mungkin dialami juga Oleh wanita yang datang kepada Yesus tadi Dikatakan bahwa ia berdiri di belakang kaki Yesus Bukan di depan atau di hadapan Yesus Sudah banyak contoh bahwa banyak orang yang berada dalam situasi semacam ini Sering menarik diri Cuek Ia bahkan bertegar hati Atau bahkan bersikap pusing amat dengan banyaknya komentar dari orang-orang di sekitarnya Ia menutup rapat-rapat dirinya dari hal-hal yang semakin menyakiti hatinya Ada bahaya Suara hati lama-kelamaan akan semakin tumpul Karena situasi yang semakin ruwet Yang semakin menyakiti hatinya Nah sekali lagi Orang-orang yang mengalami sikap pusing amat ini Bukan pertama-tama karena ia tidak menyadari kesalahannya Sehingga ia tidak menghiraukan orang lain Tetapi kadang justru Karena ia merasa bukan komentar-komentarlah yang ia butuhkan Boro-boro memikirkan tentang komentar orang Atau anggapan orang Untuk persoalan makan minum saja bisa jadi menjadi suatu kesulitan baginya Tidak mengherankan Kecenderungan orang dalam keadaan seperti ini Ia akan menarik diri Ia akan memisahkan diri dari keluarganya sendiri atau kelompoknya Ujung-ujungnya pun ia berjuang sendirian Sangsi sosial yang ia rasakan Bukannya membantu dia untuk keluar dari masalahnya Tetapi justru membuatnya rentan untuk masuk dalam dosa-dosa yang baru Sangsi sosial kepada para pendosa yang terlalu masif Bukannya menolong Tetapi justru semakin mematikan Umat Allah yang terkasih Belajar dari Yesus hari ini Yakni bahwa dalam keadaan-keadaan semacam ini Pengampunanlah yang jauh lebih penting dari penghukuman Hukum memang penting dan sangat diperlukan Tetapi di atas segalanya itu Keselamatan jiwalah yang seharusnya mendapatkan tempat yang pertama Ingat hukum yang pertama dan utama Tidak lain dan tidak bukan Yakni kasih itu sendiri Sehingga penting bagi kita Untuk selalu membangun sikap terbuka Dengan orang-orang yang bermasalah Belajar untuk menerima mereka apa adanya Kemudian mengampuni kesalahan-kesalahannya Tentu sajalah ini mengandaikan Jika ia sendiri juga punya usaha Dan niat dalam hati untuk bertobat Melepaskan seseorang dari jaratan dosa Baik untuk relasi antar sesama Tetapi juga terlebih Demi kedamaian batin dan keselamatan orang tersebut Orang yang berada dalam dosa juga segaligus Berada dalam penderitaan batin yang mendalam Nah marilah sebagai pengikut Kristus Kita juga punya hati bagi mereka yang membutuhkan bantuan Karena jaratan atau ikatan-ikatan dosa Kita hadir bagi mereka Mendengarkan mereka Mencarikan solusi atau jalan keluar Dari segala permasalahan hidup mereka Dan akhirnya mengarahkan mereka untuk kembali Pada jalan Allah, jalan kebenaran Dengan demikian kita bukan hanya menjadi penonton Atau bahkan menjadi hakim bagi saudara-saudari kita sendiri Tetapi terlebih kita menjadi nabi Sekaligus menjadi Kristus-Kristus yang lain Yang datang untuk menjadi penyelamat bagi orang-orang yang kita cintai bagi sesama manusia Dan bagi mereka yang berada dalam masalah sama seperti masalah di atas Untuk coba berani mengambil langkah baru dalam hidup Untuk selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh harapan dalam perlindungan Tuhan Yakin dan percaya Tuhan akan selalu mendampingi Dan Tuhan akan selalu menerima Setiap umat yang mau datang kepadanya Tuhan memberkati Jangan lupa untuk menerima kasih Terima kasih.